Intro Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Inspektur Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta 3 orang pejabat lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual-beli status laporan keuangan. Dalam konferensi pers, Ketua KPK Agus Raharjo menjelaskan ada 7 orang yang ditangkap dalam kasus ini. Ketua KPK juga menjelaskan kronologis penangkapan 7 pejabat dari BPK dan Kementerian Desa. Selain menahan 7 orang dalam operasi tangkap tangan pada Jumat malam, penyelidik KPK juga menyegel sejumlah ruangan dan menyita uang yang diduga sebagai uang suap. 7 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan terdiri dari 6 orang pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan dan 1 orang pejabat di Kementerian Desa. KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada hari Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2017 di dua lokasi, yaitu satu kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI, dan kedua di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kementerian Desa. PDTT dalam operasi tangkap tangan tersebut diamankan 7 orang dengan kronologi sebagai berikut. Pada pukul 3 sore atau 15 waktu Indonesia Pakir Barat, tim KPK mendatangi kantor BPKRI di Jendera, Gantus Broto. Di kantor BPK diamankan 6 orang, yakni ALS adalah auditor BPK, kemudian RS Eselon 1 di BPK, JBP Eselon 3 di Kemendes, kemudian Sekretaris RS, Sopir JBP, dan 1 orang Satpam. Berikutnya, di ruangan ALS ditemukan uang Rp40 juta, yang diduga merupakan bagian dari total komitmen Rp240 juta. Sebelumnya di awal Mei tahun 2017 diduga telah diserahkan uang Rp200 juta. Pada pukul 16.20 WIB, tim KPK mendatangi kantor Kemendes BDD di Jalan TMP Kalibata, Taman Mangkam Pahlawan Kalibata No. 17 Jakarta Selatan. Di sini KPK mengemankan satu orang, SUG, yaitu Irjen Kemendes BDDT. Untuk kepentingan pengamanan barang bukti dilakukan penyegilan di sejumlah ruangan, di BPK disegil dua ruangan, yakni ruangan ALS dan RS, kemudian di Kemendes BDDT disegil empat ruangan, yakni ruangan CBB, dua ruangan, di Bilu Keuangan, dan di ruangan SUG. Dalam kasus dugaan suap, audit laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyegil sejumlah ruangan di kantor Kementerian dan juga kantor BPK. Berikut adalah rangkuman dari kasus ini. Betul, jadi tadi jam 3.12 sore, itu ada petugas KPK yang datang ke kantor BPK dan petugas KPK ini menuju, langsung menuju ke salah satu ruangan auditor di BPK. Kemudian dilakukan pemeriksaan, tapi kita tidak boleh mendampingi apa yang dilakukan pemeriksaan. Selain membenarkan ada penggeledahan dan operasi tangkap tangan oleh KPK, BPK juga mengakui dua auditor dan satu staf BPK di bawah KPK Jumat sore. Dan jam 5, lebih 8 menit, itu dua orang auditor BPK dan satu orang staf BPK diminta keterangan ke KPK sekarang yang bersangkutan berada di KPK untuk melaksanakan, melanjutkan peristiwa lebih apa, pemeriksaan lebih lanjut. Pengamat hukum Ahmad Rifai beranggapan, anggota BPK yang tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan KPK terkait kasus korupsi adalah hal yang memalukan. Kenapa sangat memalukan? Ini kan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang notabene, KPK banyak melakukan, meneruskan temuan-teman BPK jika ada kuregian mereka diproses dari situ. Kalau kemudian BPK sendiri melakukan seperti itu, apa jadinya? Selain BPK, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kementerian Desa Pembangunan Dari Tertinggal dan Transmigrasi. Karena saya mengutus ke Kepala Biro Hukum saya untuk ke KPK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyegelan tersebut. Saya tunggu sampai jam 12 malam kemarin, saya belum mendapatkan informasi. Jadi, saya tunggu saja jadi resmi keterangan dari KPK. Kita mesti menghargai proses hukum yang sedang berlaku di KPK. KPK diketahui mengamankan sejumlah barang bukti dan penyegelan di sejumlah tempat. Ada kegiatan bagian dari operasi tangkap tangan ya. Kami harus dan perlu mengamankan beberapa bukti yang kita duga berada di lokasi. Maka untuk itu kita perlu melakukan penyegelan misalnya. Itu terjadi juga dalam beberapa operasi tangkap tangan yang dilakukan sebelumnya. Total ada 7 orang yang diperlisar KPK secara intensif selama 1 kali 24 jam sebelum KPK menentukan status ke 7 orang tersebut dan mengumumkan rincian kasus dugaan korupsi serta pasal korupsi yang diceratkan. Tim Liputan, Metro TV. Untuk melihat apa akar masalah dari kasus ini sudah bergabung bersama dengan kami dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri yaitu Bapak Eko Putro Sanjoyo, selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Pak Robert. Ya Pak Eko, KPK sudah menetapkan tersangka dua berasal dari Kementerian Anda, satu adalah Irjen dan satu lagi adalah pejabat Esalon 3 dari Kementerian Desa. Lalu apa sebenarnya yang menjawabkan jual beli dari status laporan wajar tanpa pengecualan bisa terjadi di Kementerian Anda? Saya juga syok mendengar kenapa itu bisa terjadi karena penekanan integritas di Kementerian saya saya tekankan benar-benar. Tiga hari setelah saya jadi Menteri saya juga berkunjung ke KPK dan beberapa minggu kemudian langsung ada pimpinan KPK, pimpinan BPK dan BPKP mengajakkan penyuluhan ke seluruh pegawai di Kementerian saya dan itu selama saya jadi Menteri sudah dilakukan tiga kali bahkan ada ratusan tenaga ahli yang kita berhentikan karena indikasi ada masalah integritas dan performance bahkan Esalon 1 saya pun dari 13, 6 masih saya kosongkan karena masalah kompetensi dan yang saya lebih kaget adalah dalam proses pemberantasan korupsi sampai kita bikin sabar pungli agen perubahan birokrasi dan acara-acara dengan penegak hukum dan lain sebagainya yang menjadi motor utamanya adalah Pak Irjen jadi saya sebetulnya sangat respect sekali sama Pak Irjen karena jasanya besar dan keberanian beriok untuk menegur, memperbaiki dan mendidik dari pegawai-pegawai kita sebetulnya sangat baik sekali Ya Pak Eko ini yang menjadi ironi adalah yang menjadi tersangka adalah Irjen yang bertindak selaku sebagai polisi internal untuk mengawasi dari kegiatan penghutan liar yang ada tujuh sebagai Ketua Unit dan juga Anda memberikan sebuah posisi sebagai Kepala Satgas Reformasi di Kementerian Anda lalu mengapa seorang yang harusnya membersihkan internal birokrasi menjadi orang yang melakukan dugaan korupsi? Saya juga tidak mengerti ya karena saya tahu Irjen ini orangnya sederhana integritasnya saya lihat juga bagus dan keberaniannya sangat berani sekali gitu dan apa namanya, tadi juga setelah kejadian ini saya minta istri saya dan ibu-ibu Dharma Wanita untuk berkunjung ke rumah beliau untuk menemui istrinya, untuk memberi semangat dan istri saya juga katakan bahwa rumahnya juga kecil sekali ada di satu gang yang kecil gitu di daerah Ogor sana ini saya juga tidak bisa mengerti kenapa ini bisa terjadi Apakah Irjen Anda berinisial SUD yang telah tetap menjadi tersangka pernah membicarakan ada laporan keuangan yang tidak wajar yang sedang diaudit oleh BPK? Memang tahun lalu laporan keuangan kita opininya wajar dengan pengecualian Saya katakan saya selalu berusaha untuk yang terbaik di kementerian ini kayak penyerapan anggaran kita juga naik dari 69% menjadi 94% ratingnya dari 78% naik ke 15% penilaian-penilaian apa namanya dari kementerian PAN juga naik semuanya dari C menjadi B saya juga wantargetkan memang supaya jadi WTP dan saya lihat kerja keras dari seluruh pegawai saya sampai malam-malam untuk memperbaiki laporan keuangan itu bagus sekali gitu jadi saya tidak nyangka kenapa hal ini perlu terjadi gitu Oke baik Pak Eko ditahan dulu disana jawaban Anda kami juga akan bertanya kepada Anda karena KPK sudah menyatakan bahwa bulan Maret 2017 ada upaya persuasi dari Irjen Anda kepada anggota BPK tetaplah bersama kami Pak Eko kami akan kembali dengan ulasan lebih lengkap dari statement Menteri Desa dan juga dari peneliti Indonesia Corruption Watch Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.